boleh saya menyatakan sesuatu silahkan bang Jumah silahkan Yesus ketika tubuhnya dipenuhi amarah besar kepada Bani Israel dan hal ini ahli Taurat sumpah serapapun keluar dari mulutnya apa kata beliau hai kamu pemimpin-pemimpin buta nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu tetapi onta yang di dalamnya kamu telan lalu Yesus mengatakan celakalah kamu wahai orang munafik celakalah kamu wahai ahli Taurat celakalah kamu wahai orang Farisi celakalah kamu wahai orang ahli Taurat sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah setelarnya tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan keragusan hai orang munafik katanya kenapa Yesus kemudian mengatakan itu celakalah kalian hai ahli Taurat hai orang Farisi hai orang munafik sebab kamu sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran demikian juga kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunopikan dan kedurjanaan celakalah kamu wahai ahli Taurat dan orang-orang Farisi hai orang munafik sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh dan berkata jika kami hidup di zaman nenek moyang kami tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu jadi penuhilah kemudian takaran nubuat nenek moyangmu hai kamu ular-ular hai kamu keturunan ular beluda bagaimana mungkin kamu lepas dan luput dari hari penghukuman neraka sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang-orang bijaksana dan ahli Taurat separuh kalian bunuh separuh kalian salib dan kamu aniaya supaya kamu menangkung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel sampai ke Zakaria pertanyaan saya apa yang muncul dalam benakmu ketika orang yang menyalip para nabi ini disumpahi oleh Yesus dengan sumpah serapas demikian rupa dikatakan sebagai ular-ular dikatakan sebagai keturunan ular beluda dikatakan sebagai kotoran dikatakan sebagai orang munafik sedangkan agamamu Kristen itu berdiri dalam tonggak penyaliban sedangkan penyaliban ini melahirkan sumpah serapak yang merebak kepada keturunan orang-orang yang telah membunuh para nabi hayo keselamatan apa yang engkau dapatkan dari agama Kristen yang menjadikan penyaliban terhadap nabi itu adalah sesuatu simbol kebenaran dan keselamatan sedangkan Yesus nyata-nyata mengutuk keturunan para pembunuh nabi-nabi yang telah menyalibkan nabi apakah betul penyaliban itu adalah sebuah kedikdayaan untuk menyelamatkan orang-orang Kristen kurasa kalau Anda menyadari pernyataan-pernyataan Paulus dan Yesus di dalam Matius 23 maka Kristen ini juga boleh disebut sebagai keturunan ular meloda bagaimana pendapat saudara? baik terima kasih meskipun beda pandangan terkait dengan apa itu yang dikatakan Yesus itu itu benar dia menghujat yang menyadipkan dia yang dimana dia sebenarnya Yesus itu tidak mau sebenarnya disadipkan tapi karena sudah kehendak Elohim Yahweh mau tak mau yang dimana Yesus itu berdoa di gunung Getsemani tiga kali dia sebenarnya mau menghindar penyaliban itu tapi sudah kehendakan Bapak kehendak Bapak dia harus disadip maka mau tidak mau dia harus disadip karena terkutuklah orang yang menyadipkan Yesus terkutuklah tentara Romawi itu karena itulah ya dibaca dong di perjanjian baru oke tadi barusan kan kenapa gak bilangan zaman terus 23 Yesus mengutuk orang-orang bahkan keturunan orang yang membunuh dan menyalib Nabi berarti Kristen yang menjadikan penyaliban ini sebagai simbol keselamatan itu ilmunya dari mana? sedangkan Yesus mengutuk Yesus mengutuk pelaku bahkan keturunan penyalib Nabi iya benar berarti penyaliban itu adalah sebuah hal yang dibenci kemudian oleh Tuhan dan dibenci oleh para utusan Tuhan betul? betul nah lalu kenapa di Kristen justru penyaliban itu adalah dijadikan sebagai jalan keselamatan untuk Kristen mau tak mau kami harus menerima itu adalah penyelamatan karena apa? karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengorbankan anaknya gak ada dalilnya itu bohong itu jangan ditambah-tambahi itu gak ada mau sampai bulu hidungmu panjang sampai 2 meter kamu tidak akan menemukan dalil yang kebarusan sebut itu gak ada gak ada gak ada dalilnya itulah kan di Filipi 2 5 sampai 11 mengosongkan diri mau merendahkan diri ke bumi untuk apa? itu dewa itu manusia itu dewa itu bukan Tuhannya Yesus agar manusia tidak binasa melainkan hidup yang kekal itu bukan Yesus itu bukan ajaran Yesus itu ajaran Paulus yang dihadiahkan kemudian untuk orang-orang yang ada di Filipi sana itu yang perlu Anda pahami sedangkan yang kita bahas ini adalah kutukan Yesus sumpah serapahnya Yesus kepada orang-orang parisi dan ahli Taurat yang membangun kuburan nabi-nabi lalu mereka mengatakan aku adalah keturunan dari pembunuh nabi-nabi ini Yesus mengatakan kepada keturunan pembunuh nabi-nabi ini dengan ucapan kutukan hai kamu ular-ular hai kamu keturunan ular beluda bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari ampi neraka itu kenapa dia tidak bisa luput dari neraka karena sebagian dari nabi itu engkau salibkan jadi menyalib berarti sabar menyalib nabi itu menyalib nabi itu upahnya neraka jadi bagaimana mungkin Kristen bisa lolos ke sana dari neraka bagaimana caranya Kristen bisa lolos dari neraka bang Jumah itu Yesus itu disalib itu itu tubuh manusianya aja yang disalib mulai ngaco tetap di surga mulai ngaco yang disalib yang disalib yang dibunuh mulai dari Habel sampai Zakaria anak bereknya anak cucu daripada nabi Ido itu apa manusia itu yang dibunuh yang disalib itu tapi Yesus kemudian mengutu orang-orang itu yang telah menyalibkan bahkan keturunannya pun disebut sebagai keturunan ular bluda yang tidak lolos dari neraka nah anda ini anda ini adalah pengikut penyalib Yesus bukan pengikut Yesus harus pelajari dulu harus anda pelajari oh enggak lah ini ini yang salah ini yang salah narasinya narasinya ada salah saya ulang saya ulang lagi Kristen itu adalah pengikut pembunuh penyalib Yesus itu yang betul ini narasinya yang salah oh tidak salah tidak salah itu tidak salah itu betul makanya penyalib-penyalib Yesus adalah pahlawan bagi Kristen coba bayangkan kalau Yesus tidak disalibkan tidak dibunuh apakah akan ada Kristen tidak ada maka Kristen ini ada karena hadiah dari orang-orang yang terlibat menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk digantung di atas pohon itu fakta jadi gini jadi gini loh kalau narasi Bang Jumah mengatakan begitu seolah-olah kami bersyukur Yesus itu disalibkan atas tentara Romawi kami berterima kasih itu kan itu narasinya kesana narasinya kan kesana itu memang betul betul-betul saya bakar salah tidak ada yang salah tidak ada yang salah sekarang begini sekarang begini Kristen itu tanpa salib apa artinya Kristen itu sudah kehendak Allah kan di gunung kecemani tadi saya bilang tidak bisa tidak bisa tidak di menolak paling ngomongnya kayak gitu kan itu kan sudah kehendak Allah dimana dalilnya Allah berkehendak sampai sampai Yesus berdoa sampai keluar darah dari matanya karena apa dia gak dimana lagi kau dapat dalil darah keluar dari matanya Yesus ini fitnah lagi ini keringatnya keluar seperti titik-titik darah bukan air matanya yang keluar alamak berdosa lagi ini tambah-tambahin fitnah makanya kan saya bilang Bang Jumat dia sudah merasa ketakutan sampai begini tunggu dulu dia sampai tiga kali berdoa di gunung kecemani karena dia sebenarnya tidak mau disalibkan tapi karena sudah kehendak Bapak kan dia bilang kalau bisa cawan ini berlalu dariku tapi jelas kan tapi apa janganlah kehendakku yang berlaku ya kan baca Ibrani 5 nomor 7 baca Ibrani 5 nomor 7 itu jelas itu apa dikatakan disana coba kamu baca pelan-pelan baca pelan-pelan biar yang lain dengar pelan-pelan bacanya ya udah paham lah iya baca dulu Ibrani 5 nomor 7 jelaskan aja Bang Jumat nanti disini saya sangkal masalahnya baca nomor 5 nomor 7 baca 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 dong kepas tadi disitu disitu mau menjelaskan tapi gak mau baca jadi bingung saya baca dulu baca baca 1 2 tidak baca begini jadi begini disitu baca dulu jangan dipotong dulu biasanya gak potong makanya baca Ibrani 5 nomor 7 biasakanlah walaupun kita pintar punya etika jangan dipotong potong gantian saya minta saudara membaca Ibrani 5 nomor 7 kan gak elok kalau saya yang baca silahkan gak merasa lebih tahu tentang Alkitab kami gak apa-apa bacakan aja emang salah kan saya baca baca saudaraku kepas yang ganteng sedikit cantik silahkan baca bukan 2800 orang memandang ini supaya mendengar Bang Juma itu apa itu ya Michael bacalah dulu bacalah saya baca itu semua Bang Juma mulai balik saya udah lanjutkan Bang Juma untuk kita disini untuk kita disini supaya kita terhibur silahkan anda baca Ibrani 5 nomor 7 disini kita bukan masalah terhibur atau tidak terhibur Bang Juma kita mencari jalan kebenaran gitu loh ya justru itu silahkan anda baca Ibrani 5 nomor 7 Yohanes 13 saya 13 apa lagi baca dulu kalau Yohanes 13 13 itu dibanta kemudian dibanta oleh apa apa yang mau dibanta lagi itu terhibur ini lama sekali ayo baca dulu Ibrani belum tau kita Eloy 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 lah sabatani alaku alaku mengapa kau tinggalkan aku ke dalam tanganmu serahkan melaku Ibrani 5 nomor 7 tadi Nagurunda saya minta kita dibaca iya makanya kan saya bilang Bang Juma ini kan membedal kita apa susahnya membaca kalau saya sudah saya baca supaya semua mendengar gitu loh Bang gak apa-apa dibaca kita mau diskusi disini alamak kenapa susah sekali disuruh baca kan Bang Juma yang mengambil ayat itu kenapa Bang Juma gak mau membacakannya kan gitu gak saya mau dengar kalau saya sudah sering hapal pula yang saya minta dari mulutmu sendiri loh nah itu dia kan itu dia silahkan nanti Bang Juma ngambil dari perjanjian dari ulangan dari imamat baca baca akhirnya kita membaca mulut enggak serius itu aja satu kalau yang lainnya nanti saya membacakan ya cumananya kok jadi disuruh saya membaca udah itu aja lah Yohanes 13 13 siapa yang mau dibantah Yesus itu Tuhan kalau Yohanes berapa tadi 13 nomor 13 itu Bang itu banyak dibantah sama Yesus itu sendiri contoh Anda mengatakan kau menyebut aku guru dan Tuhan betul ya nah Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri berarti dia bukan Tuhan aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar berarti dia bukan Tuhan dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri nah berarti dia bukan Tuhan melainkan kehendak dia yang telah mengutus aku gagal dia jadi Tuhan jadi benar itu yang dikatakan itu ketika Yesus masih di bumi masih di dunia tapi ketika sudah dia yang naik ke sorga biarlah apa itu alam lucu yang T ini Yohannes 5 26 sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri 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 demikian juga diberikannya anak yaitu Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri ada berapa di sini mati mati minyak Bapak memiliki hidupnya sendiri Yesus memiliki hidupnya sendiri ada berapa di situ ada berapa yang hidup di sana mati minyak bahaya ini anak muda sekarang kalau anda baca kemudian di 1 korintus 2 nomor 5 itu apa maknanya baca Bang Jumah aja Bang Jumah kan nanti banyak kali jadi 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 baca Alkitab saya di komali ini jadinya ya makanya bagaimana ceritanya ini saudara kita ini bukan gini loh kita kita punya dasar bahwa Yesus itu Tuhan Yohanes 13 ayat 13 kan saya bilang kemarin gugat aja LAI lembaga Alkitab Indonesia supaya dirubah tidak bisa masalahnya kan sampai sekarang kan tidak digugat lembaga LAI lembaga Alkitab Indonesia tidak maksud saya gini Tuhan anda berapa satu satu tadi sudah dijelaskan bahwa disitu ada dua kehidupan Bapak memiliki hidupnya sendiri Yesus memiliki hidupnya sendiri ada berapa hakikat yang hidup sendiri masing-masing disitu ada berapa ada berapa itu satu kesatuan Trinitas Allah Bapak satu kesatuan kayak ular kobra satu ekor berkepala dua gitu Yohannes 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 5 26 kami jelas Trinitas ala Bapak Putra dan Ruh Kudus jadi satu persatuan, itu kan konsep, itu kan konsep, makanya tadi yang disampaikan Bang Jumah pertanyaannya, apakah dua atau satu, artinya keilaihannya di sorga, Yesus di bumi, tapi keilaihannya tidak hilang, ngarang bebas, ada berapa yang esah kalau begitu? Satunya Tuhan, ada berapa yang esah, ada berapa yang esah? Satu, oke saya lihat, Satu Timotis Tuhan nomor 5, gue baca atau kamu yang baca? Baca Bang aja, baca kan Abang Jumah yang, oke karena Allah itu esah, dan esah juga, dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus, ada berapa yang esah disini? Satu, itu kan? Inilah, inilah lucunya, jadi gini, makanya jangan menafsirkan satu kali, menjadi multitapsir, ya anda yang mentafsirkan bermacam-macam, udah jelas-jelas tertulis, karena itu esah, Allah itu esah, dan esah juga, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus, ada berapa yang esah? Allah esah, Yesus manusia juga esah, ada berapa yang esah? Satu, nah itu satu katanya, lucu ya? Itulah hebatnya tipu daya muslim, iblis kan? Satu, tambah satu, bagus, karena gini, Bang Jumah, kalau Islam kan nggak mempercayai trinitas, Allah Bapak Putra dan Kudus, bukan masalah trinitas, atau trisula, trikwek-kwek, saya tidak peduli, itu konsep aliran kepercayaan ente, yang saya tanya, yang tertulis, disini dikatakan, Allah itu esah, satu, dan esah juga Yesus, yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, nah Allah itu esah, Yesus juga esah, ada berapa yang esah di sana? Satu, eduk-eduk, Yesus, Yesus, Yesus yang adalah manusia, esah dia, Allah yang adalah Tuhan, esah juga dia, jadi, yang manusia Yesus esah, Allah yang bukan manusia juga esah, ada berapa yang esah sekarang? Disitu, Satu, Bang Jumah kan udah jelas, Filipi 2, 5, sampai 11 kan mengusungkan diri, dia memakai, mulai lagi, seorang hamba, mulai lagi ngacok, itu Anda membawa Dewa, kalau yang dibahas disini, keesahan Allah, dan keesahan Yesus, ada berapa yang esah disini? Satu, tak boleh, Esah juga dia, yaitu manusia, Yesus sudah disebut pun manusia disana, dia disebut disana dengan kata antropos, antropos itu manu ayam, eh manusia, antropos itu manusia, jadi kemanusiaannya Yesus itu esah, ketuhanannya Elohim juga esah, ada berapa yang esah? Satu lah, kan satu lah, mana bisa dua, mana bisa tiga, Saudara Kepas ada gak tiang dekat-dekat situ, ada gak? Saya tanya dulu, ada gak tiang dekat-dekat situ? Udah gak nyambung, udah lah, ada gak nyambung, ada gak tiang dekat situ? Ada gak tiang? Ada? Kesitu udah gak nyambung, kan ini Trinitas Alapapapak Kutalukurus, Dekat kamu itu, Saudara Kepas, dekatmu dulu disitu ada tiang gak? Ada? Gak ada, gak ada tiang, jadi kamu lagi di lapangan bola ini? Orang rumah saya jauh kok dari masjid, makanya saya menghindar dari jauh dari masjid rumah, karena bisa... Pantasan aja hatimu gelap, jauh dari firman Tuhan. Maksud saya kalau disitu ada tiang, entah itu tiang listri, tiang jemuran, tiang kiper, kamu mundur lima langkah, habis itu lari, hantamkan kepalamu ke tiang, mana tahu dengan begitu setelahnya berfungsi. Disitu dikatakan, karena Teos itu Esa, dan Esa pula dia, yang menjadi pengantara antara Teos dengan manusia, yaitu manusia Yesus Karistus. Berarti ada dua yang Esa, Yesus Esa, ala Esa, dua yang Esa disini, inilah yang dimaksud oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat, yang datang membawa nama aku. Nah, kebetulan, ada yang bernama bintang timur, dimana bintang timur ini ingin menyamai Elohim. Ini buktinya, Elohim itu Esa, dia juga sama bintang timur, Esa katanya. Ini pembuktian, Esahnya Yesus, bukti bahwa dia adalah Lucifer, yang ingin menyamai keesaan Tuhan. Masa gak sadar sih? Sudah nyata dikatakan di dalam kitab anda sendiri. Jangan mangkanya-mangkanya. Coba dengarkan. Pegakuan Yesusnya, sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan hidup kepada anaknya dalam dirinya sendiri. Ada dua entitas disini yang hidup. Bapak hidup dengan kehidupannya sendiri, Yesus hidup dengan kehidupannya sendiri. Berarti ada dua. Satu pencipta, satu yang diciptakan. Mana bukti bahwa Yesus diciptakan? Yohanes 5 nomor 26. Apa katanya di sana? Di domi. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Kata di domi, itu adalah diberikan. Saya tanya, kira-kira Yesus kalau tidak diberikan hidup, hidup gak dia? Yesus itu Allah. Mulai ngacor. Ini, 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 Yesus itu Allah. Ini ngacor, Yesus yang mengatakan, aku diberikan hidup. Nah, kalau Yesus tidak diberikan hidup, hidup gak Yesus? Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Nah, itu apa kan? Jelas kan? Pasti tengok gitu. Gimana sih? Pertanyaan saya, kalau dia ajaran... akulah Alpa dan Omega. Nah, itu ajaran yang baru muncul. Itu ajaran Yesus. Bintang Timur. Yang datang kepada penulis kitab mimpi. Di Pulau Patmos. Sekarang yang jadi permasalahan adalah pengakuan Yesus. Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya Yesus. Untuk mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus kalau tidak diberikan kehidupan, hidup gak dia? Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Ya memang iya. Jadi apa lah? Yesus mengaku diberikan. Apa lagi mau dibantah? Sekarang kalau Allah diberi hidup gak kalau Allah? Yesus itu Allah. Ngapain lagi? Saya tanya. Allah itu diberi hidup gak untuk hidup? Dialah Allah. Aku tanya dulu. Aku tanya dulu. Allah itu diberi hidup untuk hidup gak? Supaya Allah itu hidup, maka dia diberi hidup. Gak perlu kan? Yesus dikatakan dalam Bihon 5.26. Yesus diberikan hidup. Supaya dia hidup. Gimana sih? Makanya muncul pertanyaan. Yesus kalau tidak diberikan hidup, hidup gak dia? Inilah konsep yang tidak mengenal Trinitas. Mulai gak acu. Kamu yang blunder Trinitasmu itu tinggal kuek-kuek aja. Gak bisa Trinitas. Kenapa? Karena Yesus itu adalah makhluk hidup yang diberi hidup. Dalinnya mana? Yohanes 5.26. Yesus adalah makhluk hidup yang diberi hidup. Sementara Allah adalah yang memberikan hidup. Gimana sih orang ini? Makanya tadi aku bilang bang, ada gak disitu tiang bang? Ada gak? Kasih balsam jidatnya. Gak perlu hal yang begitu. Kasih balsam jidatnya. Mundur 10 langkah. Satu, dua, tiga. Lari sekenca mungkin. Hantamkan jidat ke kepala. Eh, ke kepala. Ke tiang. Bagaimana tahu dengan begitu, data-data pengajaran Yesus bisa masuk di kepala. Yesus yang mengatakan kok. Sama seperti opung mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya kepada anaknya. Supaya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tenteng-tenteng. Itu Yesus tanpa diberi hidup, dia menjadi bangkai mayat. Udah jelas? Udah? Kan saya yang ditanya. Saya yang ditanya. Yang ditanya saya. Saya yang ditanya. Ada seorang mahasiswa, dijelaskan sama dosen yang panjang lebar di atas, setelah dosennya diam, setelah dosennya diam, mahasiswanya berdiri. Kita beda keyakinan. Sudah jelas belum? Sakit ente. Saya yang harus bertanya kepada saudara. Saya yang harus bertanya kepada saudara. Sudah jelas belum? Tanya selamat dulu. Tidak ada pandangan dengan saya. Silahkan, silahkan. Selamat malam, Mikael. Mikael, selamat malam. Ambulan, sedatang ambulan. Iku, 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 iku. Oke, selamat malam, Mikael. Malam, malam. Iya. Kristen apa, Katolik, abang? Katolik, abang. Katolik. Tadi abang, tapi mau belajar Islam apa gimana, abang? Iya, iya. Silahkan, Bang. Bang Kepas, jangan-jangan Bang Kepas ya. Ada resmi. Bang Kepas ke rumah sakit dulu lah. Periksa dulu. Masakan. Masakan ada satu esat. Iya, silahkan. Sebelum ke Gurunda, kita kasih lihat dulu sebentar. Nanti saya kasih lihat besar dulu, Gurunda. Iya, boleh. Iya, siap jemput Kepas 2x24 jam ya. Oke, ini layanan, siaga, ambulan, siap jemput Kepas 2x24 jam. Iya, silahkan dilanjut, Pak. Oke, silahkan, Bang Mikael, ada yang mau ditanyakan. Silahkan, Bang. Saya cuma mau tanya, Bang Jumak. Iya. Tentang Nabi Muhammad itu. Hmm. Kenapa? Itu ada teman saya yang bilang kalau orang-orang kan kium batu hajar apa itu? Hajar aswad ya? Iya. Apakah itu yang disembah atau Nabi Muhammadnya yang disembah, Bang? Tolong dijelaskan. Tidak dua-duanya. Terus? Yang disembahnya apanya, Bang? Yang kami sembah adalah Allah yang mahasuci lagi maha tinggi. Allah. Bukankah Allah itu Tuhan kami, Bang? Tuhan kamu yang tadi, Tuhan kamu yang tadi, Bang, yang menjadi daging itu, itu dewa sembahan kamu. Coba baca Filipi 2 nomor 6. Tuhan kamu itu, dewa kamu itu menjadi manusia. Tuhan kami enggak. Kami menyembah Tuhan, kalian menyembah dewa. Beda level gitu. Iya, saya sudah baca, Bang. Makanya saya agak mulai ragu, nih. Ya, mau nanya-nanya tentang Islam kan boleh, kan? Boleh. Apa, terus, di Islam itu gimana, Bang? Caranya, Bang? Caranya, caranya untuk bersolat, beribadah lah, menyembah Tuhan, itu gimana caranya, Bang? Ya, jadi di Islam itu, ada yang disebut Tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Tuhan. Karena kita mengesahkan Tuhan, maka seluruh sifat makhluk itu kita buang. Dan kita tidak sandarkan kepada Tuhan. Seperti tidur, makan, lapar, ngantuk, ketakutan. Itu tak ada pada diri Tuhan yang kayak gitu-gitu. Apatah lagi, sampai di sunat, nete, itu enggak ada pada diri Tuhan. Makanya Tuhan itu kita Tauhidkan, artinya kita esahkan. Tauhidkan, enggak ada yang boleh kita serupakan dengan dirinya, enggak boleh. Coba anda lihat di dalam Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi. Maha tinggi Tuhan itu. Maha tinggi, maha agung. Dan tidak serupa dengan apapun. Coba anda baca itu. Jadi kalau ada Tuhan sembahan yang serupa dengan makhluk, misalnya serupa dengan batu, serupa dengan manusia, serupa dengan pohon, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan yang betul itu, menurut Al-Quran, dan menurut kitabnya orang Yahudi, tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana cara kita kemudian berhubungan dengan Tuhan? Dengan cara ibadah. Ibadah seperti apa? Yang diajarkan oleh utusannya. Contoh Al-Quran. Diperintahkan oleh utusannya. Ya ayuhalladina amanu. Iza nudia li solatimi yaumil jum'ah. Perintahnya ada. Aturannya ada. Maka untuk berhubungan dengan sang maha pencipta yang tidak dilihat dengan kasat mata ini, cukup kita beribadah tunduk berserah diri, salah satunya pada hari Jum'at. Nah sekarang kalau kita tanya Saudara Kristen, Anda menyembah hari Minggu, perintah siapa? Perintah Yesus. Mana perintahnya? Tertulis di mana? Abang jelasin dong? Ya enggak ada perintahnya ibadah Minggu. Enggak ada. Enggak ada perintahnya. Sampai gajah pakai hak tinggi, Anda tidak akan pernah temukan kemudian ada perintah ibadah Minggu di dalam pengajaran Yesus. Enggak ada itu bang. Makanya beribadah kepada Tuhan itu harus berdasarkan apa yang diperintahkan oleh para utusan. Yesus utusan, Musa utusan, Abraham utusan, Ishak utusan, Yaakub utusan, Daud utusan, Salomo utusan, Nabi Muhammad SAW utusan. Seluruh utusan tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu. Saya mau nanya bang, apakah Nabi Adam itu Islam? Apakah ada dalilnya bang? Iya. Nabi Adam itu adalah Muslim. Ada mana dalilnya? Fatalakka Adamu mirabbihi kalimatim fataba' alaih innahu huwat tawabur rahim. Ayo. Sahabat Muslim ada yang tahu? Surah Al-Baqarah ayat berapa ini? 30, 36, 34. Silahkan diajarkan teman-teman. Saya lupa ayatnya. Ayat berapa. Yang pasti, dia berserah diri. Ketika Adam alaihissalam jatuh ke dalam kehilafan, hilaf dia oleh pengaruh setan, dia kemudian bertawabat kepada Allah. Ketika dia bertawabat, tobatnya diterima. Makanya, hidupnya diberkanti. Fatalakka adabu mirabbihi kalimatim fataba' alaih innahu huwat tawabur rahim. Jadi pembeda antara ajaran Tuhan dan ajaran yang bukan dari Tuhan, Adam alaihissalam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya. Kemudian, ajaran siasat iblis untuk menjobat manusia adalah fitnah terhadap Nabi Adam. Bahwa Adam telah mewariskan dosa kepada keturunannya, sehingga keturunannya butuh kemudian penembus yang mati di atas titik yang salib. Pada sesungguhnya itu hanyalah tipu daya iblis. Adam muslim, Adam itu seorang muslim. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia kembali kepada Allah. Dia kembali kepada Tuhannya. Ya Raff! Ya Raff! Dia bertawabat. Dia memohon ampun. Masya Allah. Al-Baqarah antara ayat 30 sampai 39 katanya. Gitu bang. Jadi Nabi Adam itu bukan Kristen. Jadi bingung kita. Kalau ada. Bisa jadi Adam dan Hawa jadi agama Islam. Jadi bingung kita. Ya sabar. Kan ada dan itu lagi. Muslim itu apa dulu? Iya itu. Yesus itu muslim. Yesus itu muslim. Tidak percaya? Makanya tadi ku suruh baca Ibrani 5 nomor 7. Aduh. Yesus itu muslim. Saya baca kendalinya ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Tidak tertentu lagi. Kalau sudah mengingatkan sejarah. Dengar, dengar, dengar. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan atas kesolehannya. Doanya telah dikabulkan. Ini jadi bodoh orang semua bang Jumat. Makanya tadi ku. Dua orang ini jadi bodoh. Karena apa? Menghilangkan sejarah. Ditorunkan saja. Diturunkan saja itu si kepas. Tadi saudara bertanya. Jangan-jangan semuanya nanti menjadi muslim. Saya bilang. Jangankan Adam. Yesus pun muslim. Kalau Anda butuh data penguat bahwa Yesus muslim. Baca Galatia 4 nomor 4. Yesus itu adalah orang yang berserat diri tunduk kepada hukum Taurat. Ayo. Orang yang tunduk kepada hukum Tuhan disebut muslim. Orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan disebut kristen. Itu. Jadi pembedaannya antara muslim dan kristen. Muslim taat kepada Tuhan. Kristen anti terhadap Tuhan. Itu fakta. Tuhan mana yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Ini diskusi maha dewa. Jangan main turun-turun saja. Ini diskusi. Kalau gak berkini gimana mau? Iblis mana yang mengajarkan orang menyembah manusia? Ayo. Iblis mana yang memerintahkan manusia, mempersembahkan manusia di atas pohon? Ayo. Iblis mana yang kemudian mengajarkan orang ibadah minggu? Hah? Tuhan mana maksud saya? Tak ada Tuhan. Nabi mana yang mengajarkan itu? Tak ada Nabi yang mengajarkan kemudian untuk mempersembahkan manusia, nebus dosa manusia. Tidak ada. Tidak ada Nabi yang mengajarkan ibadah minggu. Tidak ada. Tidak ada Nabi yang mengajarkan makan babi. Tidak ada. Tidak ada Nabi yang mengajarkan jangan bersenang. Tidak ada. Hanya di ajaran Kristen. Yang haram itu. Anti terhadap ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Cam kan itu baik-baik. Oke. Yang haram itu keluar dari mulut. Anda terkecoh. Anda terkecoh. Coba Anda baca Matius 12 itu. Apakah itu berbicara mengenai makanan haram? Apakah di situ berbicara mengenai babi? Berbicara mengenai anjeng? Tidak. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Yang mengatakan itu. Mana haram? Babi. Siapa bilang babi haram? Itu kan? Yesus yang mengatakan itu. Barang siapa yang menyadakan. Barang siapa yang menyadakan kok. Matius 5 nomor 9. Pesta pernikahan. Barang siapa yang menyadakan setitik pun dari hukum Taurat. Meskipun yang paling terkecil. Maka dia akan menempat di tempat yang terendah alias neraka. Itu kata Yesus loh. Jadi yang tadinya haram anda halalkan berarti samaannya menghilangkan hukum Taurat. Berarti anda tempatnya di mana? Di Matius berapa bang? Matius. Matius berapa ya? Matius 5 nomor 19. Coba dibaca. Dan Lukas 16 nomor 17. Apa kata Yesus? Lebih muda langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dihilangkan. Itu kata Yesus. Coba pake angkalnya lah. Pake angkalnya. Kalau anda pengikut Yesus, maka anda pengandung Taurat. Karena Yesus tunduk kepada Taurat. Mana buktinya? Galatia 4 nomor 4. Oke, oke. Bang Jumbo pernah kita tahu ya, Mbak. Jangan gengsi terhadap kebenaran, Mbak. Gini, gini, gini. Ijin dulu, ijin dulu. Sebentar, sebentar, Bang Kipas. Gantian dulu. Refresh dulu, Bang Kipas. Karena kita kasih dulu Michael tadi ya. Silahkan, Michael. Jangan ego terhadap diri anda sendiri ya. Kesian akal anda itu anda kebiri. Akal dikasih untuk dipakai. Iman, kepercayaan kalau sudah bertolak belakang dengan akal, untuk apa hidup? Untuk apa? Itu sama hal seperti monyet. Imannya bertentangan dengan akalnya. Itu monyet. Itu monyet. Yang disebut manusia memiliki iman yang betul bertumbuh dengan iman. Itu artinya apa? Antara apa yang dia percaya. Antara apa yang dia yakini. Antara apa yang dijadikan kitab suci. Antara apa yang menjadi sembahannya. Itu selaras dengan kemanusiaannya. Jangan sampai iman anda tidak selaras dengan kemanusiaan anda. Tapi selaras dengan kebinatangan anda. Pemakan segala itu disebut omnipora. Benar gak ini? Benar gak ini? Betul. Berarti anda ini masuk dalam kategori apa? Binatang omnipora. Makanya Al-Quran mengatakan Ula'i gahom syarul bariyah. Ayo. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Sabar dulu Pak Jepas. Sabar dulu Pak Jepas. Apa yang anda ingin jelaskan semuanya sudah jelas. Anda mau menjelaskan. Bedakan antara menjelaskan dengan mengaburkan. Anda ingin mengaburkan? Silahkan anda ngaburkan. Kaburkan. Silahkan. Silahkan. Silahkan kepas di belokan lagi. Silahkan. Tidak ada kaburkan. Jadi Elohim itu turun ke bumi untuk bagaimana yang diteraskan dengan dia. Bahwa sudah nyambung. Dengar dulu. Menyambung ini nyambung. Jadi supaya gini. Tadi kan dilarang makan babi. Ya. Makan babi. Kenapa Kristen itu banyak makan babi? Kan gitu. Tadi kan ini mengenai hukum Taurat yang dibilang Bang Juma tadi. Dia tidak melanggar hukum Taurat. Artinya Yesus tidak pernah di perjanjian baru mengatakan. Jangan makan babi. Itu haram. Tidak ada tertulis. Bung. Dengarkan saya sekali-kali bung. Yesus tidak pernah memerintahkan sunatlah kalian. Yesus tidak pernah memerintahkan sahabatlah kalian. Yesus tidak pernah memerintahkan janganlah makan babi kalian. Kenapa? Jauh sebelum Yesus lahir. Larangan-larangan itu sudah dianut oleh umatnya. Bagaimana mungkin Yesus mau melarang makan babi? Mana ada orang Yahudi makan babi pada saman Yesus dan saman hari ini? Mana ada? Tidak ada orang makan babi. Yesus mengatakan jangan kau makan babi ya. Tidak begitu. Yesus hanya mengatakan. Lebih muda langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Satu. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang bapak-bapak paling terkecil. Maka dia akan menempati tempat yang paling terendah atau terhina. Yaitu neraka. Menghilangkan dan mengajarkan. Coba Kristen ini ya. Saudara Kepas ya. Anak kau itu lahir. Dia enggak tahu apa-apa. Begitu dia besar kau ajari kemana? Ke gereja. Kau ajari dia makan babi. Kau yang mengajak anakmu ke turunanmu untuk meninggalkan hukum Tuhan. Maka kamu dan anakmu itu kelak akan masuk ke neraka. Pertanggungjawabkan itu. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Lalu mengajarkan kepada anaknya, cucunya, istrinya, tantenya, pamannya, kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Maka dia akan menempat di tempat terendah. Tempat terendah itu apa? Neraka Jahanam. Jadi, saya ya, gereja AKBP, kami Nasrani. Tunggu dulu, tunggu dulu. Gereja AKB lagi. Jadi, gereja EGP ini memang enggak mau tahu ajaran Yesus menikah atau pokoknya EGP. Emang gue peduli katanya. Mereka itu tahu mana yang haram, mana yang halal. Nah, coba, sekarang saya tanya sama kamu. Babi itu haram atau halal? Ayo. Halal lah. Kalau enggak halal, kenapa kami bukannya Pak Pendeta, Mbak? Ya, kami itu kan pasukan Dajjal. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi, karena itu haram bagimu. Itu firman Tuhan atau bukan? Itu diperjanjian lama, Pak. Firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Sekarang, mana firman Tuhannya? Makanlah babi. Tunjukkan. Itu kalau itu, enggak mungkin. Itu kalau itu. Makanya dikatakan gini, Bung. Dengarkan saya, Bung. Di dalam pengajaran Yesus, di Matius 24 nomor 15, apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus di sana? Apabila satu pembina saat. Bang, cuma ada pernah makan D2? Udah pernah makan D2? Apabila, dengar, dengar. Apabila kamu melihat pembina sakkeji berdiri di tempat suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa maksudnya ini? Nubuat Nabi Daniel, akan adanya pembina sakkeji yang duduk di tempat suci. Artinya, pembina sakkeji ini duduk di tempat suci, mengajar dia, duduk sebagai rasul, duduk sebagai nabi, untuk mengajarkan kebinasaan kepada manusia. Siapa dia? Kita lihat di dalam kitab Daniel. Apa yang diterangkan kemudian Daniel 7 nomor 25? Ia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang suci, dan berusaha kemudian untuk merubah hukum. Itu siapa? Siapa pembina sakkeji? Tiba-tiba jadi rasul dia. Siapa itu? Tadi mau ngomong ditanyai, masa saya hanya menjawab iya rasul Paulus? Masa saya harus begitu? Ini diskusi atau mendengarkan kubah? Saya tak mau mendengarkan kubah, Bang Jumah. Menurut Nabi Jumah itu, ada pembina sakkeji yang duduk di tempat suci, mengaku bertemu Yesus di Padanggurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara. Itu siapa? Saya lah bicara. Masa? Begini loh. Ini diskusi atau berkubah? Ya sudah, aku diam. Atau kau siah? Silahkan, silahkan. Saya tutup. Oke. Kau jawab pertanyaan saya, siapa yang bertemu dengan Yesus di Padanggurun, dan siapa yang mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara? Karena oknum ini adalah oknum pembina sakkeji, penentang firman yang maha tinggi. Silahkan. Tiga jam. Silahkan, Kepas. Ya, di. Ditambah tiga jam, jadi enam jam. 10 jam pun saya ngomong. Yang penting kalian masuk Kristen semua. Udah, udah, gini dulu dah, gini dulu dah, gini. Ngawur, Kepas nih. Ngawur, ngawur. Dimitir dulu, dimitir dulu, Kepas ya. Ini kita kasih dulu kesempatan teman Michael, mungkin ada yang mau nanya, gitu ya. Dimitir dulu, Pak. Tunggu, tunggu, Pak. Tunggu dulu. Kita kasih waktu dia tiga jam. Jangan ada orang yang ngomong. Tiga jam untuk menjelaskan siapa pembina sakkeji yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di Padanggurun dan di dalam bilik penjara. Waktumu untuk menjelaskan selama tiga jam. Mohon, yang lain diam. Silahkan. Di Padanggurun yang Yesus dicobain, ya, itu adalah Elohim Yahweh. Dia adalah yang menciptakan yang menciptakan alam semesta, dunia, jaga raya. Yang menciptakan Adam dan Hawa. Yang dimana dialah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Elohim Yahweh. Jadi, ketika Yesus turun ke bumi, dia adalah Tuhan Allah. Kalau kalian tidak mengaku... Bukan Dewa tidak menghargai ya, Bang, ya. Dibuang aja orang kayak gini, Bang. Nggak butuh kita... Ya, ini kan diskusi gimana? Ini kan mekel aja, mekel. Mekel aja. Ini diskusi atau gimana sih? Beda pandangan kok nggak mau. Jadi, tengoklah teman-teman. Yang harus kayak gini lah dijelaskan, Mahadewa. Yang kayak gini lah dijelaskan. Saksikan lah, teman-teman. Saksikan lah, lihat. Coba. Lihatlah, saudara Kristen kita ini. Dikasih waktu tiga jam. Pertanyaan berulang. Dengan konsep yang jelas sekali ujung tombaknya. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di Padanggurun? Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara? Apa yang dijelaskan? Yang bertemu dengan Yesus di Padanggurun itu adalah Elohim. Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa Indonesia. Tengoklah, lihatlah. Yang membuat dia oleng, miring, lari kiri kayak begini itu apa coba kira-kira? Coba. Yang membuat otaknya terkebiri kayak begini itu apa coba yang membuatnya? Doktrin, dogma, pembodohan diselimuti oleh aliran kepercayaan yang irasional. Bahayanya. Karena itu sudah masuk sampai nembus kepada dinding otak paling kiri. Sehingga tidak nyambung lagi antara kuping dan insting. Kupingnya masuk memang. Pertanyaannya masuk, dia dengar. Tapi yang dianulir kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang didengarkan. Sehingga mulut sama seperti mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3. Tengoklah. Dengarlah. Saksikanlah wahai kalian, teman-teman yang masih Kristen hari ini. Tengoklah wakil kalian ini. Ditanya apa, dijawab apa. Coba. Sampai Dewa kupingnya merah loh. Jadi, ya izin sedikit Bang Suma ya. Untuk teman-teman di bawah, host ini tahu. Host ini tahu level dialog. Jadi, tidak boleh flat gitu loh. Jadi, kadang ada kita up. Levelnya turun. Jadi, begitu bermain emosi teman-teman. Jadi, santai aja ya teman-teman yang di bawah. Ini bukan big host. Ini bukan masalah. Ini beda kayak Tina Doang. Nah, ini. Makanya saya mau pertontonkan gitu loh. Seperti ini loh. Kualitas Kristen. Betul, betul. Ditanya A, jawabnya B. Teman-teman santai aja. Sudah, santai ya. Silahkan, Michael. Jangan ngomong dulu Bang Kipas. Saya mau ngomong di bawah ya. Silahkan, Michael. Apa yang mau ditanya? Oke, Bang. Saya cuma mau nanya-nanya nih Bang. Tentang islaman. Gimana itu? Ajan. Apakah ada dalinnya? Itu. Soalnya, saya sering dengar ajan. Tapi, saya bertanya-tanya nih Bang. Itu ada nggak? Ada nggak di ayat Al-Quran-nya sendiri? Itu aja sih Bang. Oke. Jadi, kalau kita berbicara mengenai legitimasi akan azan dalam Islam, itu seruannya jelas. Serulah manusia. Artinya, panggillah manusia. Itu jelas itu. Ketika kemudian dikatakan azan, itu sudah tradisi. Tradisi yang diajarkan dan dianud dari sejak begini Rasulullah Muhammad SAW. Makanya diperintahkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 58. Apabila kalian menyeru untuk mengerjakan salat, itu intinya. Apa suruhan itu? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Sama seperti perintah yang adalah masmur. Serulah manusia dengan seruan baru. Ajaklah manusia. Iwesayah 60. Baiklah, kota-kota, desa-desa yang didiami oleh keturunan Khaydar dan Nebayot, menyuarakan panggilan-panggilan nyaring kepada Tuhan. Itu nubuah. Yang menggenapi adalah azan. Boleh gak saya tahu itu artinya apa bang? Azan itu. Itu yang disebut tadi, apa artinya sih? Allahu Akbar, Allah, pencipta alam semesta itu maha besar. Ashadu an la ilaha illallah. Saksikanlah wahai manusia, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Saksikanlah wahai alam semesta. Nabi Muhammad itu adalah rasul utusan Allah. Hayya alas sholat. Mari kita sholat. Mari kita tunduk berseradiri kepada pencipta alam semesta. Hayya alal falah. Setelah itu kita akan menuju kepada kemenangan. Itu artinya. Menyeru kepada Allah. Lalu datang beribadah kepada Allah. Berseradiri di hadapan Allah. Habis itu mendapatkan kemenangan. Yesaya 23. Yesaya 66 nomor 23. Sahabat berganti sahabat. Bulan berganti bulan. Seluruh umat manusia akan datang kepadaku. Sujud beribadah menyembah kepadaku. Subhanallah. Yesaya berapa bang? 66 nomor 23. Yes. Jadi ada dua pembanding di situ saudaraku. Yesaya 66 sebagai nubuah. Diterangkan sebagai apa itu? Penglihatan Nabi Yesaya terhadap yang akan datang. Data 15, 16, 17. Tuhan akan datang. Bersama dengan murkanya. Dengan membawa api yang menyala-nyala. Untuk menghanguskan semua orang yang makan babi dan makan balau. Itu jelas tuh. Lanjut dalilnya. Akan tetapi. Demikianlah yang akan terjadi. Sahabat berganti sahabat. Bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku. Sujud beribadah. Kepadaku. Siapa yang mengenapi sujud ibadah? Di seluruh penjuru bumi. Hanya umat Islam. Rahmatan lil'alamin. Kalau kepas ini tidak. Kepas ini bagian seruling di gereja. Rahmatan lil'alamin. Apa itu? Itu artinya bang. Rahmatan lil'alamin. Itu artinya. Rahmat itu terjemahnya adalah. Kasih sayang. Lil'alamin. Kepada seluruh isi alam. Isi bumi. Bukan cuman kepada musuh. Bukan hanya kepada manusia. Bukan hanya kepada tumbuhan. Bahkan kepada hewan. Itu arti. Rahmatan lil'alamin. Berkasih sayang. Melimpahkan kasih dan sayang. Kepada alam semesta. Nah itu. Kalau di Kristen kasih hilang musuh. Apa musuh dikasih? Musuh itu setan. Kasih musuhmu. Berarti kasih setan. Pantas saja. Kalian itu berkongko-kongko dengan setan. Setan menghadiahkan. Makhluk yang ada di atas tiang salif. Kalian rangkul. Kalian peluk. Kalian tebu tangan. Nah itulah kalian. Mengasihi musuh. Belanda datang. Musuh kita kau kasihi. Belanda datang menjajah. Justru kalian menjadi tukang masaknya. Tukang cuci piringnya. Tukang bersih-bersihnya. Kenapa? Karena kamu mengasihi musuh. Kalau di Islam tidak. Menjadi rahmatan li'alamin. Coba periksa kepas. Masih bernapas tidak dia? Masihlah. Hanya beda pandangan saja kita ini. Beda keyakinan.